Di Kabupaten Merangin ternyata ada belasan desa yang belum menyerahkan SPJ Dana Desa tahun 2018. Hal ini membuat desa tersebut di tahun 2020 terancam tidak mendapatkan dana desa. Dari 205 desa di Merangin, saat ini masih ada 16 desa yang dua tahun terakhir tidak pernah menyerahkan laporan pertanggung jawaban kegunaan dana desa. Padahal pihak dinas pemberdayaan masyarakat desa dan inspektorat Merangin terus mendesak agar SPJ penggunaan dana desa dilaporkan. Di tahun 2019 walaupun tidak menyerahkan SPJ tahun 2018, dana desa mereka tetap bisa dicairkan. Namun di tahun 2020 ini hal tersebut tidak berlaku lagi. Bagi desa yang belum menyerahkan SPJ tahun sebelumnya, dana desanya tidak akan dicairkan. Tidakkan tegas ini dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi penyalahgunaan dana desa. Al-Haris mengatakan saat ini pemerintah Merangin telah membuat peraturan bupati, di mana desa yang tidak menyerahkan SPJ maka dana desa tidak bisa dicairkan. 2020 ini saya sudah membuat perbuk. Apabila tidak ada SPJ 2019, maka saya akan tidak mencairkan dananya di tahap pertama ini. Artinya kita minta mereka membuatkan laporan SPJ-nya, uangnya dicairkan. Nah kita komitmen. Dekosa Putra, Jek TV melaporkan.